Intro Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua Tema kita pada hari minggu yang Tuhan kuduskan bagi kita saat ini Menghargai dan bersuka cita atas Taurat Tuhan Tentu Ibu Bapak dan Saudara-saudara aku yang sama dikasihi oleh Tuhan Kata menghargai juga bersuka cita tidak asing bagi kita Dalam kitab Masmur tadi disana dikatakan Kita Tuhan itu tepat Menyukakan hati perintah Tuhan itu murni Membuat mata bercahaya Di ayatnya yang ke delapan tadi Jadi kalau secara singkat sangat gampang kita pahami Ketika kita mendengarkan firman Tuhan Taurat Tuhan, tita Tuhan Kalau itu tidak menyukakan hati Otomatis tidak masuk Ya Dalam kitab Korintus Juga dijelaskan Karena itu jika satu anggota menderita Semua anggota turut menderita Jika satu anggota dihormati Semua turut bersuka cita Merupakan satu kesatuan dalam tubuh yang saling melengkapi Kita mendengarkan Dari pembacaan kita tadi Dikatakan Semua saling membutuhkan Betapa indahnya ciptaan Tuhan Kalau hanya terdiri dari tangan semua Banyak sekali yang akan dipegang Dia tidak akan bisa melihat Hanya bisa memegang dan mengangkat Demikian pun anggota-anggota tubuh lainnya Ibu bapak dan saudara-saudara yang sama dikasih oleh Tuhan Bahan utama kita pada pagi hari ini Dari kitab Nehemiah Ayat 1 hingga Nehemiah 8 Ayat yang pertama hingga ayat yang ke 9 Itu berisikan tentang Perayaan yang dilakukan segenap Israel Setelah tembok kota Yerusalem Diselesaikan Mereka berkumpul bersama-sama untuk sebuah perayaan Tetapi sebelum masuk ke dalam perayaan Esra seorang ahli kitab Membacakan Taurat Musa Kepada seluruh Orang Israel Ia telah dikumpulkan kembali oleh Tuhan Mereka harus diingatkan kembali Dengan keistimewaan yang hanya dimiliki oleh umat Tuhan Yaitu Firman Tuhan Tuhan tidak menyatakan diri Kepada semua orang Dia tidak menyatakan diri kepada segenap bangsa di bumi Begitu banyak bangsa tidak mengenal Tuhan Dan Tuhan membiarkan mereka Tetapi umat Tuhan Kita semua Walaupun awalnya tidak mengenal Tuhan Tetapi Tuhan panggil kembali Tuhan tidak membiarkan umat Tuhan menjadi sesat Dan terus hidup di dalam kegelapan Tanpa pengenalan Akan Allah Betapa pentingnya Memahami dan mengerti Akan Taurat Tuhan Tuhan menyatakan diri kepada umatnya Dan memberikan firman kepada mereka Sebagai tanda Kehadirannya Adakah firman Tuhan kita renungkan setiap hari lepas hari kita Adakah kita berdoa ketika kita bangun dari tidur Sebagai bukti bahwa Tuhan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita Tuhan hadir dan dia tidak berdiam Tuhan hadir di tengah umatnya Dan tanda kehadiran Tuhan adalah dia berbicara kepada umatnya Maka pada saat itu Esra mewakili Tuhan Menyatakan Taurat Tuhan Kepada mereka Dan saya kira Jaman sekarang juga Banyak Esra Bahkan kita semua Adalah generasi penerus Dari Esra pada saat itu Dimana kita hadir dan berada Kita harus mampu menyatakan Akan kebenaran firman Tuhan Akan kebenaran Taurat Tuhan Sangat jelas Di dalam pembacaan kita tadi dikatakan Esra sangat ahli Kitab Taurat Tetapi meskipun demikian Dia tetap mempersiapkan diri Dengan menyelidiki kembali Taurat Dengan segenap Hati Ketika kita akan menyampaikan Akan kebenaran Tentu kita merenung Bagaimana untuk menyampaikan Akan kebenaran firman Tuhan itu Banyak juga yang berkata Kita perbuat Agar orang Menyikuti Jangan kita bicara Tetapi Kita sendiri Tidak melakukannya Dia mempersiapkan Dengan sungguh-sungguh Untuk dapat mengajarkan Ketetapan Tuhan Bagi seluruh Orang Israel Seluruh Israel Berkumpul bersama-sama Di dalam ayat yang ketiga Mengatakan bahwa mereka Bukan saja berkumpul Untuk mendengar firman Tuhan Tetapi untuk mengerti Firman itu Maka mereka harus Berusaha mengingat Dan memahami Di dalam satu kali Dengar pembacaan Dan penjelasan Yang diberikan Esra Mereka berusaha Hanya sekali mendengar Hanya sekali penjelasan Dia sudah mengerti Dan memahami Berkumpul Mendengar firman Bukan asal saja Dengar Tetapi mengerti Dengan jelas Sehingga setiap orang Tahu Apa yang harus mereka lakukan Setelah Mendengar Firman Tuhan Pagi-pagi Hari Minggu Lonceng Gereja Sudah Berdering Memanggil Bapak Ibu Saudara Dan saya Untuk masuk Rumahnya yang kudus Tetapi Ibadah Yang diinginkan Bukanlah Ibadah Yang sekedar Kita hanya Datang berkumpul Karena orang Pergi gereja Kita juga Pergi gereja Ya Orang membaca Firman Tuhan Kita tidak menyimak Bahkan kita juga Tidak membaca Walaupun kita Membawa Alkitab Kita tidak Mengerti Penjelasan Firman Tuhan Bahkan Mungkin Ketika Kotbah sedikit Lama Sedikit-sedikit Menggaru Telinga Itu juga Merupakan Bagian yang Tidak masuk Yang saya katakan Di awal Kotbah saya Tadi Tetapi Firman Tuhan Saat ini Mengajarkan kita Lakukanlah Ibadah sejati Kepada Tuhan Betul-betul Beribadah Kepada Tuhan Setelah kita Berkumpul Mendengarkan Firman Tuhan Kita mengerti Dan kita Memahami Sama seperti Mereka ketika Mengadakan Perayaan Semua orang Termasuk Para imam Yang sangat Terharu Dan menangis Ketika mendengar Esra Menjelaskan Taurat Diajak Untuk bersuka Cita Menikmati Pimpinan Dan Anugerah Tuhan Bagi Israel Semoga Ini juga Terjadi Bagi kita Semua Ketika kita Keluar dari Gereja Ada Pesan Firman Tuhan Yang Tersimpan Di relung Hati kita Yang paling Dalam Bahkan Mungkin Kita bisa Bagikan Kepada Orang Yang Lain Tuhan Tuhan Adalah Pelindung Israel Juga Pelindung Bagi Bapak Ibu Saudara Dan Saya Kalau Kita Baca Di Dalam Ayat Selanjutnya Ayatnya Yang Ketiga Belas Mengatakan Bahwa Sumber Suka Cita Bukan Hanya Karena Tuhan Memimpin Dan Melindungi Umatnya Dengan Setia Tetapi juga karena mereka dapat memahami firman Tuhan yang diberikan kepada mereka Betapa bahagianya, betapa indahnya hidup kita Betapa bersyukurnya kita, betapa berterima kasihnya kita atas taurat Tuhan Ketika kita keluar dari rumah ibadah nanti ada pesan-pesan firman Tuhan menjadi bekal kita Untuk kita renungkan Bahkan kita berdoa kepada Tuhan Tuhan, berikan kami senantiasa hati yang haus akan firman-Mu Berikan kami kerinduan untuk beribadah kepada-Mu Berikan kami hati yang senantiasa berdukacita karena dosa Tetapi bangkitkan sukacita kami di dalam pengharapan Berikan kami perasaan syukur oleh karena kasih-Mu dan berkat-Mu yang berlimpah setiap hari Pelajaran yang dapat kita ambil adalah pentingnya menjaga hati Kalau anak muda katakan jaga hatimu dan hatiku Untuk selalu setia Seperti yang dikisahkan dalam syair lagu Di hati kami Tuhan kau tulis sabdamu Kidung jemaat 54 baik keempat Sebagai penutup khutbah saya pada hari minggu ini Kita nyanyikan Di hati kami Tuhan kau tulis sabdamu Tuhan kau tulis sabdamu Supaya kami Tuhan kau tulis sabdamu Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara Terima kasih telah menonton